Halo Jok, review gue untuk anime Kimi Wo Asita Mopi Beneran keren banget nih Mopi, dari ceritanya, musiknya, sama grafiknya, gak mengecewakan sama sekali Sumpah beneran unik konsep nih cerita, bahas mengenai time travel Jok Ya walaupun emang udah ada juga, yang mirip sama cerita ini, yaitu anime Mopi Halo War Tetapi Mopi ini, versi yang lebih seriusnya lah, daripada Halo War Keunikan yang lainnya, ada cerita nih Mopi, selain time travel itu, tapi yang diangkatnya tentang teman masa kecil juga Sumpah ini beneran unik dan langka banget Anime Mopi, bahas mengenai teman masa kecil kayak gini Biasanya anime season doang, dia pake konsep kayak ginian Tetapi Mopi ini berani juga, dia bawa konsep kayak gini Kenapa gue bilang sampai itu unik? Ya karena biasanya anime Mopi itu bahas hubungannya sejak sekolah doang, atau sejak dewasa doang Tapi di Mopi ini, dari kecil sudah diceritakan hubungan mereka sampai dewasa Gimana gak unik banget tuh animenya Kita bahas tentang Mopi pertamanya dulu, atau rute yang pertamanya nih Mopi Cerita nih Mopi emang mantep banget Tetapi yang ini, sumpah sedikit kecewa gue Seharusnya mereka bisa nulis plot yang lebih baik lagi Mengenai tentang plot cewek yang ketabrak itu Sumpah mainstream banget itu Jok Sejak cewek itu berada di jalanan, gue udah ketebak bahwa dia bakal ketabrak Eh kagak taunya beneran ketabrak, dan meninggal Sumpah, kayak penulis Jepang ini selalu pake plot yang ini Kalau mau karakternya mati kayak gitu Mau ditabrak truk, mobil, atau kereta Pasti ada aja plot ditabrak Kalau mau buat karakternya mati Itu udah mainstream banget, sumpah Orang-orang pasti udah bosen banget dengan plot itu Ya itu salah satu kekecewaan gue Mengenai anime ini Sasa-sasa bisa lo pake plot lain lah Kalau emang mau buat karakternya mati Ini selalu pake plotnya pasaran terus Kayak gimana mau dapet pilnya Kalau udah ketebak Dan kekecewaan gue yang lain itu Pasti karakter ceweknya mati Itu seiyunya kayak gak cocok aja menurut gue Gue gak tau lah apa namanya untuk itu Tetapi pas adegan itu Kayak gak menjiwain aja kayak gitu seiyunya Karena menurut gue itu aneh banget Pas momen lagi sedih-sedihnya Tetapi suara karakternya terasa kagak sedih sama sekali Sumpah ngelawak banget pas adegan itu Ya seharusnya bisa dijiwain lagi lah Pas momen itu Sumpah gue merasa ngelawak tuh seiyunya Momen lagi sedih Tetapi suara karakternya kayak gitu Gak sinkron banget Jadi gak dapet pilnya di momen itu Pas gue nontonnya Aturannya si seiyunya itu Bisa lebih menjiwain lagi lah suaranya Biar dapet pilnya Tetapi kayak kureng aja menurut gue Pas dengernya Pada saat momen sedih itu Tapi santai aja Untuk momen-momen animenya yang selanjutnya Menurut gue udah bagus banget Dan pas banget tuh seiyunya Di bagian itu aja Menurut gue sedikit kureng Nah itu untuk sisi buruknya Untuk sisi bagusnya jelas lebih banyak Kayak contoh Di momen TMCnya minta maaf sama kakeknya Sumpah bener nangis gue jok Kangkitaruhnya Gila dapet banget pilnya Apalagi pas dia membuka kado dari kakeknya Itu gila sumpah keren banget animenya Bener-bener ditulis Dan dibuat pake anti beneran Kagak tanggung-tanggung It's a man You can't Kenapa momen ini paling berkesan menurut gue Ya karena emang gue ini sebenernya lemah banget Untuk plot atau story Yang bahas tentang orang tua kayak ginian Entahlah jok Gue mudah banget baper Kalo udah bahas tentang orang tua kayak ginian Jadi pas momen tua anime Gue dapet banget pilnya Untuk seluruh orang di movie-nya Emang gak bisa diragukan lagi Di movie emang pantas Menjadi movie terbaik emang Dan story-nya emang mantep banget Dari awal di movie sampe tamatnya Gue dapet terus tuh pilnya di movie ini Gue sedih hampir berapa kali jok Karena di movie banyak banget momen haru dan sedihnya Jadi gue merasain banget emang kalo di movie Emang bener mantep Nah kita bahas untuk movie keduanya Atau rute yang keduanya Kekecewaan gue yang pertama itu Why? Kenapa banget tuh Kenapa banget di movie satu ini Gak bahas tentang si cewek baju putih itu aja Maksud gue itu Lu udah ceritain semua tentang dia di movie pertamanya Kenapa di movie ini Malah lu ceritain MC-nya dengan cewek lain Astaga Aneh banget Lu kayak gantungin perasaan penonton aja Kalo kayak gitu Gue kira di movie satunya Bakal diceritain si MC-nya Sama tuh cewek yang pake baju putih Eh taunya Kagak sama sekali Aneh banget Jadi untuk apa MC-nya berjuang Sampai tua Kalo kagak pernah ditampilin Dia hidup baju sama tuh cewek Sumpah aneh banget Kalau aja di movie ini Diceritain Perjuangan si MC-nya Yang akhirnya bisa hidup aja Sama tuh cewek Temen masa kecilnya itu Masih oke lah kalo kayak gitu Kalo emang cuma diceritain Di akhir-akhir ending aja Diceritain MC-nya Akhirnya bisa hidup aja Sama tuh cewek Gue masih terima lah Kalo kayak gitu Kalo cuma di ujung-ujung doang Ini gak sama sekali Sumpah jadi ini anime Cuma bahas tentang Poor Time Table doang Promise-nya itu Cuma alas doang berarti Ya untuk movie ini Cuma itu aja Kekecewan gue Sampai akhir Gue nonton di movie keduanya Gue udah cukup Merasa puas banget emang Dari awal sampe akhir Gue selalu senyum sendiri Jok Entahlah Jok Gue merasa seneng aja Kayaknya Liat sih MC-nya Akhirnya bisa nikah Ya walaupun bukan dengan teman Masa kecilnya Tetapi ya udahlah Seharusnya bisa tambah perfect lagi Kalo di movie keduanya itu Bahas tentang hubungan si cewek Masa kecilnya itu Sama si MC-nya Tapi ya kayak gitu aja Udah cukup lah Soalnya gue pernah ngomong kayak gini Kalo ceritanya udah bagus Mau kayak gimana pun Bakal bagus juga Nah kata-kata itu cocok banget Untuk movie ini Anime yang gak jadi jelek juga Kalo memang dia gak ceritain Cewek yang baju putih itu Karena emang ceritanya udah bagus Mau kayak gimana pun Udah bagus juga Anime Kimiwo Asita Bupi Gue kasih nilai 9,5 dari 10 Jujur aja Anime ini menurut gue lebih bagus Dari anime Kimi no Nawa Dan emang layak banget seharusnya Dapet nilai 10 Yaitu perfect score Tetapi ya banyak yang bikin Jue kecewa juga Jadi sulit kalo mau dikasih nilai Perfect score Gue harap di movie Bakal ada anime versi serisnya Biar bisa dibahas Yang mana belum dijelasin mereka Di movie-nya Biar bisa dibahas